Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Fitri Rundona SPD Mari kita belajar hari ini Belajar tema Tema 2 Kegemaranku Tema 4 Gemar membaca Tujuan pembelajaran hari ini Siswa dapat Pertama, menunjukkan gambar Posisi cahaya yang benar Saat membaca Kedua, melengkapi barisan Pola bilangan Yang ketiga, menceritakan pengalaman Membaca Nah, sebelum pembelajaran dimulai Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Pada pembelajaran sebelumnya Pada pembelajaran sebelumnya Ibu telah membahas Bagaimana cara duduk yang benar Dan bagaimana jarak mata antara bacaan Nah, hari ini Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Bagaimana posisi cahaya yang benar saat membaca Membaca yang baik Yaitu ketika cahaya yang benar saat membaca Ketika cahaya diarahkan kebacaan Bagaimana cara posisi cahaya yang benar saat membaca Gambar awan Setelah gambar awan Gambar keempat Gambar keempat Matahari Gambar kelima Gambar awan Kira-kira digambar ke enam Apa ya? Siapa yang bisa? Oke, betul sekali Digambar ke enam Gambar matahari Kita gambar ke tujuh Apa ya? Oh, iya Betul Gambar ke tujuh Yaitu gambar awan Oke, sebagai bentuk latihan Kalian bisa membuka buku Kerjakan di halaman 164 Kita lanjut ya nak Di pembelajaran ke enam Kita masih belajar Melengkapi pola baris bilangan Di sini ibu mempunyai gambar Nah, gambar pola gambar Perhatikan Di kotak pertama Ada berapa bola? Ya, ada satu bola Kotak kedua Dua bola Kotak ketiga Tiga bola Nah, di sini di kotak keempat Kira-kira ada berapa bola di kotak keempat Nah, ternyata Di kotak keempat Tinggal lihat di kotak kelima Ada dua Nah, berarti kita kembali lagi Seperti di kotak pertama Satu bola Satu bola Dua bola Dan akhir Tiga bola Bagaimana? Apakah anak-anak bisa? Oke Sebagai bentuk latihan Gue akan memunculkan Satu gambar Nah, kalian boleh dikerjakan Dan ada di halaman buku paket Halaman 184 Begini oleh bunda kalian ya Nah, setelah kita mempelajari Barisan pola bilangan Nah, di sini kita akan menceritakan Pengalaman membaca Siapa yang masih ingat Berbagai bentuk bacaan? Ya, ada buku cerita Ada majalah Ada komik Dan ibu guru mau tanya Siapa yang menemanimu Membaca di rumah? Ya, seperti yang dilakukan Siti Siti dan ayahnya Suka bercerita Terus membacakan cerita binatang Dan Siti Menceritakan pengalamannya Kepada teman-temannya Nah, kamu juga bisa Menceritakan pengalaman Kamu sendiri Kepada teman-teman Nah, di dalam Di sini Bahwa dalam kebersamaan Dalam keluarga Merupakan anugerah Kita harus mensyukurinya Oke Anak ibu guru semua pintar sekali Hari ini kita telah mempelajari Bagaimana cara posisi cahaya yang benar Yang kedua Yang kedua Telah melengkapi barisan pola bilangan Dan yang terakhir Menceritakan pengalaman Membaca kepada teman Nah Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya Selamat belajar di rumah Sampai bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati